Saya mau tanya sekarang, jawab! Apa Anda pikir semua kepada Dinas Bersih? Oh tidak! Nama Anita Jakoba, anggota DPR viral di media sosial. Diketahui, Anita Jakoba gah yang melontarkan kritik keras kepada Nadiem Makarim, bahkan sampai menunjuk-nunjuk dan gebrak meja. Hal itu dilakukan saat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu 5 Juni 2024. Saat itu, Anita mengatakan bahwa masukan yang kerap disampaikan DPR tak pernah didengar. Anita juga sempat menunjuk-nunjuk dan mengusulkan KPK periksa Nadiem. Anita merupakan anggota DPR di Komisi 10 itu mewakili daerah pemilihan Dusa Tenggara Timur II. Diketahui, Anita Jakobagah adalah politikus Partai Demokrat. Ia lahir pada 9 Maret 1974. Anita Jakobagah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak periode 2004 hingga 2009, 2009 hingga 2014, dan 2019 hingga 2024. Anita Jakobagah juga aktif dalam organisasi. Ia diketahui pernah menjadi ketua pengurus Karang Taruna di Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Anita Jakobagah juga pernah menjadi sekretaris pengurus Ikatan Guru-Guru Seni Suara Indonesia dan pengurus di Pemuda GMIT di Kota Kupang. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak perlu pikir. Masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri orang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun? Kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau tidak melihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada. SK ada. Uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak. Jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan. Supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan.